Buya Yahya ingatkan hukum Islam adopsi anak setelah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memperkenalkan Lili ke publik. Untuk diketahui sebelumnya, pasangan artis ini disorot lantaran mengangkat bayi perempuan bernama Lili sebagai anak. Interaksi mereka beserta dua anak kandungnya, Rafatar dan Cipung, turut menjadi perbincangan. Di tengah euforia itu, Buya Yahya menyinggung hukum mengadopsi anak dalam Islam. Belakangan sedang ramai berita adopsi anak yang dilakukan pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kedua selebriti tersebut dikabarkan telah mengadopsi anak yang diberi nama Lili. Hal itu ditengarai ketika Nagita Slavina mengunggah sebuah postingan di Instagram dengan keterangan seolah dirinya mengadopsi anak perempuan. Dikutip dari Instagram Nagita Slavina, terlihat sang selebriti begitu bahagia dengan kehadiran Lili. Namanya, Lili, tulis Nagita Slavina dalam unggahan Instagram pribadinya. Kabar adopsi anak perempuan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tentu membuat heboh warganet. Sebelumnya banyak warganet yang mendambakan bisa menjadi anak adopsi Raffi Ahmad. Pasalnya, Raffi Ahmad selama ini dikenal sebagai selebriti yang memiliki harta yang fantastis. Tentu banyak yang ingin seperti Lili, bisa diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kabar adopsi anak yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini pun mengundang reaksi dari banyak pihak. Salah satu ulama terkenal Buya Yahya pun ikut memberikan reaksinya terkait hal ini. Buya Yahya memberikan penjelasan tentang hukum mengadopsi anak dalam Islam yang benar. Menurut Buya Yahya, mengadopsi anak tidak boleh salah cara, karena bisa menyebabkan dosa dan haram hukumnya. Mengadopsi anak harus memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku. Selain hukum negara, cara mengadopsi anak juga diatur dalam hukum Islam. Menurut Buya Yahya, mengadopsi bayi dalam arti mengubah nasabnya merupakan tindakan yang dilarang, mengadopsi anak dalam arti mengubah nasabnya hukumnya haram, dan dia tidak akan mencium bau surga. Mengubah nasabnya orang, anaknya orang dinisabkan kepada kita. Gak boleh. Lalu diubah di akta, nasabnya diganti sama kita, kata Buya Yahya dikutip dari Youtube Al-Bahjah TV. Buya Yahya mengatakan jika mengadopsi anak dengan mengganti nasabnya bisa menjadi bahaya besar. Menurut Buya Yahya, mengadopsi anak wajib hukumnya mendidik, disekolahkan, dibiaya hidup dan tidak mengubah nasabnya. Meski sudah diadopsi, menurut Buya Yahya anak tersebut bukan mahram orang tua angkatnya. Bahkan untuk bersentuhan pun dilarang dan bisa membatalkan wudhu. Menurut Buya Yahya jika seorang Muslim akan mengadopsi anak, tidak boleh menyembunyikan orang tua aslinya. Berita Raffi Ahmad dan Nagita Slavina angkat seorang anak perempuan bernama Lili Viral di media sosial. Kabar tersebut dibagikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun Instagramnya. Dalam unggahan foto di akun Instagram RaffiNagita1717 tersebut, tertulis keterangan dengan arti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja mengangkat seorang bayi bernama Lili sebagai anak. Namanya Lili, tulis Raffi Ahmad dalam keterangan unggahan foto tersebut. Terima kasih telah menonton!